Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, MM Pelaut Dan sekarang saya membuat video lagi untuk anda semua Semoga nanti video yang saya buat ini bermanfaat Dan ada sesuatu yang bisa anda ambil Dan kali ini saya ingin membahas tentang kepemimpinan Atau menjadi seorang pemimpin di atas kapal Dan disini saya tidak membahas bagaimana cara menjadi naoda Tapi saya akan membahas tentang menjadi seorang chief officer Atau kepala deck department ya Jadi di atas kapal itu ada kepala deck department Ada kepala engine department Jadi disini adalah yang saya bahas tentang kepala deck department Yaitu chief officer Disini saya tidak akan mengajarkan ya Cuma saya disini akan bercerita tentang pengalaman saya Ini adalah pengalaman yang sudah lama sekali ya Tapi saya rasa ini perlu saya bagikan buat anda semua Mana tahu akan yang menonton video saya saat ini Dua tahun atau tiga tahun lagi akan menjadi chief officer Jadi mungkin bisa anda pakai seperti pengalaman Atau seperti yang saya ceritakan ini Saya dulu punya chief officer ya Dan ini menurut saya sangat bagus ya Ini menurut saya ya Ini menurut saya sangat bagus Dan beliau adalah chief officer saya Hal-hal yang dia lakukan Yang pertama adalah cara Mendekatkan diri sama kru ya Sama bawahnya Sama mualim dua Sama mualim tiga Bosun Ebi Dan Sama kadet ya Jadi dia cara pendekatannya menurut saya itu luar biasa Dan sangat bagus ya Dan patut untuk dicontoh Salah satu pendekatannya adalah Dia melakukan setiap satu bulan sekali Dia mengumpulkan kita di kamarnya Dan pada saat di kamar itu Dia briefing Dia memberikan nasihat Dia memberikan motivasi buat kita Dan juga dia akan menegur kita ya Kalau ada kita melakukan kesalahan Selama satu bulan kebelakang Jadi dia evaluasi kerja kita Dan cara negurnya itu Menurut saya adalah elegan Dan tidak marah-marah ya Dan kita bisa terima dengan senang hati Pada saat dia kumpulkan kita di dalam kamarnya Kita akan disuguhkan dengan jajan Dengan minuman Kita sangat merasa keluarganya terasa ya Jadi kita terasa kompak sekali Dan kita betul-betul merasa ya Ada orang tua yang melindungi kita Jadi terasanya itu nyaman sekali Itu yang pertama ya Dan juga chief officer saya ini Dia menyediakan ya Uang waktu itu Dia menyediakan uang pribadi Uang kas Untuk bisa kita pinjam Khusus buat orang dek Jadi teman-teman Kayak Ebi Atau Bosun Atau Kadet Dan termasuk Mualim 2 Mualim 3 Kalau mau menggunakan uang kas tersebut Bisa ya Bisa pinjam 100 200 Atau pinjam 300 Untuk belanja Itu kan mungkin akhir bulan kita habis duit Kita bisa pinjam uang kas tersebut Dan nanti kita akan kembalikan Pada saat kita mempunyai uang Dan ini adalah uang pribadi beliau Dia gunakan untuk kita ya Untuk kita Anak buahnya Kalau membutuhkan uang buat belanja Jika uangnya sudah habis Dan ini menurut saya adalah Salah satu metode beliau Untuk merangkul kita Untuk bagaimana caranya Mengambil hati kita ya Supaya kita tetap Respek sama beliau Dan memang Dan menurut saya ini adalah Memang efektif ya Karena Dengan kebaikan beliau Dengan Cara kepimpinan beliau Kita bekerja itu Jadinya bukan untuk perusahaan Tapi kita bekerja untuk beliau gitu Jadi kita bekerja adalah untuk chief officer Jadi kita bekerja itu Betul-betul ikhlas Tidak ada rasa dongkol Dan kita melakukan suatu pekerjaan itu Memang nyaman sekali Jadi tidak ada disitu marah-marah Tidak ada teriak-teriak gitu kan Jadi di kapal juga itu Nyaman dan tentram Dan tidak ada sesuatu yang Terjadi hal-hal tidak diinginkan Karena apabila di kapal itu Suasana kita panas Suasana kita tidak enak Itu biasanya insiden itu ya Musibah atau kecelakaan itu Maksudnya ada saja Datang dengan sendirinya Tapi kalau di kapal kita Akur, tentram Biasanya hal-hal Seperti tadi itu Biasanya jarang terjadi ya Insiden-insiden itu jarang terjadi Karena kapal itu kan Menyatu dengan kita gitu Tapi kalau kita Suasana yang panas Di kapal itu juga Tidak terima kan Karena kapal itu kan juga Benda hidup Memang kapal itu kan besi Tapi kan dia benda hidup juga Jadi kapal itu mengerti juga Apa yang terjadi Sama kita gitu Terus lanjut lagi ya Dan chief officer saya ini Beliau sangat care ya Sama anak buahnya Dan kalau ada anak buahnya masalah Dia langsung terjun Dan dia langsung menyelesaikan Masalah tersebut Dan dia memang yang terdepan Untuk membentengi anak buahnya Dalam segi hal apapun ya Jadi beliau betul-betul Menjadi orang tua kita Menjadi abang kita Di atas kapal Betul-betul Bisa Mengayomi kita semua Dan juga Kalau menyuruh kita Itu Kita bisa terima Dengan enak gitu Dan bisa Kita menerimanya Dengan nyaman Dan enak Didengar telinga Tidak ada Perasaan kita Dongkor Dan juga Kita kerjanya itu Tidak ada beban Jadi betul Seberat apapun pekerjaannya Jadi kita lakukan secara bersama Dan tidak ada rasa Saling Menghujat disitu ya Tidak Tidak ada saling Membenci Jadi betul-betul Kita terasa Satu keluarga Jadi Jadi dalam bekerja Kita betul-betul Merasa Merasa Enak Dan juga Safety kita akan Terjaga Karena kita selalu Diingatkan Sama beliau Dan memberikan Nasihat Buat kita Bagaimana penting Safety Supaya kita Di kapal Tetap aman Dan kita pulang Ke rumah Juga dalam Keadaan sehat Tanpa ada Kurang satu pun Jadi beliau Selalu mengingatkan kita Tentang hal-hal Yang positif Buat kita diri sini Dan buat keluarga kita Jadi semuanya Bukan masalah Pekerjaannya Sampai masalah Keluarga kita Di rumah Dia mengingatkan kita Tentang hal-hal Yang Baik Jadi Di kapal Kita memang Kerjanya Terasa nyaman sekali ya Di kapal itu Tergantung Siapa Pemimpin kita Kalau pemimpin kita Enak Dia bisa ngerti Kondisi kita Dia bisa Ngerti Di kondisi Fisikis kita Dalam bekerja Kita dalam Keadaan Drop Atau kita dalam Posisi Ada masalah Jadi dia Paham betul Apa yang ada Di Apa yang ada Tentang diri kita Pada saat Kita bersama dia Jadi begitu ya Jadi kita kerja Rasanya itu Memang Nyaman sekali ya Kalau dapat Atasan yang Betul-betul Bisa dijadikan Orang tua Dijadikan Sebagai Abang kita Betul-betul Bisa menjadikan Dia itu adalah Tulang punggung kita Di atas kapal Untuk melindungi kita Dalam Segi hal Apapun Tapi jarang ya Yang dapat Yang kayak gini Semua orang kan Tipenya kan Berbeda-beda Dan cara Kepimpinan Orang itu Juga tidak ada yang sama Jadi Terkadang Kita di atas kapal Juga begitu ya Mungkin ada yang dapat Yang enak Menurut kita Tapi menurut orang lain Tidak enak Atau sebaliknya Mungkin Tidak enak Bagi kita Mungkin bagi orang lain Enak Tapi kalau bisa kan Kita di atas kapal Nanti Mata Anda Nanti jadi CIO officer Usahakan di atas kapal Anda disukain Oleh seluruh Anggota Atau seluruh Bawahan Kita Jadi itu Membuat Anda Semua akan Menjadi Menjadi Enak Oke ya Mungkin video singkat ini Walaupun singkat Cuma Walaupun singkat ya Tapi saya berharap Bisa Anda Ambil sesuatu Dari video ini Mungkin Nanti Anda Menjadi CIO officer Bisa Anda Gunakan Metode Atau cara Yang saya Ceritakan tadi Itu menurut saya Sudah terbukti ya Itu adalah Pengalaman saya Menurut Tahun nanti Anda bisa Gunakan Anda Pendekatan Dengan Anggota Anda Adalah pendekatan Secara Kekeluargaan Itu menurut saya Lebih bagus Daripada Kita menggunakan Kekerasan Dengan Makian Dengan Apa ya Ego kita Itu memang Pekerjaan juga Jalan Cuman itu kan Sifatnya Menurut saya Itu adalah Memang orang itu Menjalankan Satu pekerjaan Terkadang mereka Di belakang kita Adalah Tidak 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 ikhlas Mungkin bisa jadi Itu karena Dengan cara kita Penyampaiannya Kurang bagus Atau kita mungkin Komunikasinya Kurang bagus Atau mungkin Kita tidak Ngerti Kondisi Bawaan kita ini Dia lagi Ada masalah Dia lagi Don Atau dia lagi Capek banget Atau mungkin Kondisinya Memang Tidak Lagi Bagus Jadi kita Hal-hal Seperti ini Kita harus Paham betul Karena ini Juga Berbahaya Buat kita Di atas kapal Karena di atas kapal Itu Kita jauh Dari keluarga Kalau ada apa-apa Kan bisa jadi Repot semua Satu kapal Jadi kita Betul-betul Bisa memperhatikan Hal-hal Seperti ini Yang penting Kita intinya Pekerjaan kita Semua Lancar Tidak ada Kendala Dan semua Yang diperintahkan Dari Perusahaan Atau dari Pihak kantor Yang mewakili Kita bisa Kerjakan semua Sesuai dengan Mereka inginkan Yang penting Intinya Kita disini adalah Operasional kapal itu Tetap berjalan Dengan Dengan Baik Dengan Lancar Dengan Sesuai Apa yang Diinginkan Dari pihak kantor Dan tidak ada Kendala Intinya kan Di kapal kita Seperti itu Dan Safety Dan tidak terjadi Insiden Hal-hal Seperti ini kan Di atas kapal Kita bisa kelola Sendiri Bagaimana Cara kita Memimpin Bawahan kita Ini Tetap Mereka Kerjanya Tetap Nyaman Di atas kapal Dan ini juga Nanti akan Membuat Amal Ibadah Buat kita Untuk selanjutnya Karena Sumpah serapa Orang itu Mungkin Salah satu Nanti bisa Mengenai kita Bisa dikabulkan Sumpah serapa Mereka Kepada kita Bisa dikabulkan Karena Sumpah serapa Orang yang lagi Kesal Orang yang lagi Dalam Keadaan Terjepit Itu biasanya Kebanyakan Nanti Bisa-bisa Betul-betul Terjadi Sama kita Jadi kita Betul Hati-hati Sekali Masalah Hal Seperti ini Kalau ada Jalan yang Lebih baik Kita gunakan Jalan yang Lebih baik Jangan Menggunakan Jalan yang Tidak Yang tidak Disukai oleh Orang tersebut Itu sih Menurut saya Terkadang kita kan Mempunyai karakter Masing-masing kan Mungkin ada Kita karakternya Keras Ada karakter kita Lembut Mungkin Maksud kita Bagus Cuman orang lain Tanggapannya Berbeda Ini yang Yang harus kita Kelola Nanti Di atas kapal Siapapun Anda menonton Video saya Oke Terima kasih Semoga video singkat ini Bermanfaat Buat Anda Kita lanjutkan Dengan Video berikutnya Dari saya Cukup ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih